dan dasar makanya milahkan Allah SWT bagaimana para sahabat yang dahulu yang tadinya penggembala domba penggembala unta tetapi setelah ditarbiah dengan usahanya yang mulia baginda Rasulullah SAW usaha jakwah, usaha ta'lim usaha dikir, usaha khidmat jadi berubah menjadi penakluk raja-raja yang dahulu penggembala domba penggembala unta dirubah oleh Allah jadi penakluk raja-raja makanya milahkan Allah SWT demikian pula kalau kita betul-betul berpegang kepada usaha yang agung ini maka demikian pula Allah janjikan datangkan pertolongan-pertolongan keberkahan-perkahan kebaikan-kebaikan yang dahulu Allah berikan kepada para sahabat Allah berjanji menolong para Nabi, para Rasul dan juga orang-orang yang beriman sebagaimana Allah tolong para Nabi, para Rasul makanya milahkan Allah SWT kita bersyukur diberi usaha ini maka kita niat pegang usaha ini sampai mati para ulamah para ulamah mengatakan bahwa baharan itu kalau di awal-awal itu biasanya jarang-jarang sedikit-sedikit jarang-jarang sedikit-sedikit susah agak sulit ada pasar malam ada pasar malam di sana banyak para pedagang pasar malam selama 10 hari maka malam pertama malam kedua pedagang-pedagang itu jual mahal dagangannya itu ditawar-tawar dan dikasih jual mahal susah sulit tetapi nanti kalau sudah di malam terakhir malam ke-10 dihublah orang-orang dihublah dikasih dikasih karena mengapa mau tutupan makanya melihatkan Allah s.w.t kita lihat dalam aglama baginda nabi s.w.t ketika di awal-awal wahyu itu turun jarang-jarang hari ini turun wahyu sampai nabi itu melihat-melihat ke langit mengharap-harap kapan turun wahyu lagi kapan turun wahyu lagi tetapi ketika di masa-masa akhir di masa-masa akhir kenabian akhir kehidupan beliau wahyu itu turun dalam sehari bisa berkali-kali berkali-kali turun wahyu berkali-kali dimudahkan oleh Allah maka demikian pula kata para ulama hidayah itu di akhir zaman itu juga dimudahkan hidayah itu di akhir zaman itu dimudahkan hari ini orang ingin baik ingin jadi soleh ingin jadi orang yang selalu sungguh-sungguh mengamalkan agama mudah caranya itu mudah caranya keluar 4 bulan habis itu istiqomah amal makomi istiqomah intiqomah nanti jadi tetapi sebaliknya keburukan itu sudah dimudahkan zaman akhir ini kalau mau buruk rusak itu tidak usah kemana-mana beli hp android yang terbaru pasang wifi nyalakan siang malam dinyalakan nanti jadi buruk sendiri jadi zaman akhir ini mau baik itu juga dimudahkan oleh Allah tetapi sebaliknya mau jadi rusak buruk itu juga dimudahkan oleh Allah maka ini dakwah ini betul-betul sebagaimana dikatakan oleh imam malik rahimallah layusliha layusluha akhiru hadihil ummah illa bima saluha bihi awaluhah bahwa umat akhir zaman itu kalau ingin terjadi islah terjadi perbaikan maka hendaklah memakai cara yang dengannya dahulu umat akhir awal zaman jadi baik umat akhir zaman itu akan menjadi baik apabila memakai jahian atau cara yang dengannya dahulu umat awal zaman jadi baik para sahabat rodi menjadi orang-orang yang begitu hebat wali-wali alim-alim orang-orang yang bertakwa nyebarkan kebaikan kemana-mana karena oleh nabi dikarbiah dakwah ta'lim maka'alum mikir ibadah dan ikmat kita kita Allah ini usaha yang besar usaha yang agung kita syukuri dan kita niat istiqomah dalam usaha ini sampai mati insyaallah kemudian kemudian supaya kita kita sampaikan kita sebarkan bahwa kita ini adalah umatnya baginya Rasulullah sallallahu sallam sehingga dalam hati terdapat kecintaan yang lupa biasa kepada Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah mampu ini lebih aku cintai bahkan terhadap diri sana jadi mengingatkan Allah sallallahu dengan usaha ini bagaimana kita itu betul-betul cinta kepada Rasulullah setelah itu hidup siang malam mengikuti tuntunan arahan bimbingan sunah-sunahnya yang mulia baginda Rasulullah kemudian kita senantiasa sampaikan dakwahkan sholat usyu' wal khudu' sehingga betul-betul kita ini menjadi orang yang menjaga sholat bukan hanya menjaga sholat yakin kepada sholat apa-apa minta pertolongan kepada Allah dengan sholat kemudian di dalam usaha ini kita sampaikan selalu pentingnya ilmu pentingnya dikir maka hajat taklim itu betul-betul menjadi hajat kita taklim mucih taklim rumah itu betul-betul menjadi hajat kita sebagaimana kita hajat tiap hari kepada makanan dan minum demikian mula dikir sehingga dalam keadaan berjalan berdiri duduk berbaring dimana saja dalam keadaan apa saja kita selalu mengingati Allah sendirian ingat Allah kumpul orang banyak ingat Allah dalam keadaan gembira ingat Allah dalam keadaan berjuga ingat Allah dalam keadaan apa saja ingat Allah kemudian dalam usaha ini kita selalu menyampaikan ikramul muslimin ikramul muslimin ini diantara tuntutannya adalah bagaimana kita itu mencintai semua orang Islam menyayangi semua orang Islam di dalam hati ada mahabbah kecintaan kepada orang Islam maka teman-teman semuanya melalui insyaAllah empat bulanan ini kita ingin menyebarkan ga'wah yang dipenuhi dengan mahabbah dipenuhi dengan kasih sayang dipenuhi dengan kecintaan dipenuhi dengan kerukunan dipenuhi dengan satu hati dan kasih sayang bukan ga'wah yang menyebarkan kepencian bukan ga'wah yang menyebarkan kemarahan nyalahkan sana nyalahkan sini tetapi kita ingin ga'wah kita itu ga'wah yang dipenuhi dengan mahabbah Satu hati, kasih sayang Kecintaan, kedamaian Rukunan InsyaAllah yang melihatkan Tanamkan dalam hati Bahwa semua orang Islam itu adalah Saudara-saudara kita Tanamkan dalam hati Semua orang beriman itu adalah Saudara-saudara kita Teman kita ngamalkan agama Teman kita memperjuangkan agama Aku ridho Allah sebagai Tuhan Wabil islami dina Islam sebagai agamaku Wabil Wabil muhammadin nabiyya Wa rasulah Akinda muhammad sebagai nabi Kutusanku panutanku Wabil mu'minina Wal mu'minat ikhwanah Seluruh orang iman Seluruh orang Islam Itu adalah saudara-ku Temanku, saudara-ku Untuk ngamalkan agama Untuk memperjuangkan Maka yang mulia kan Kita ini Berteman Dan kerjasama Dengan semua umat Islam Untuk ngamalkan agama ini Bekerjasama dengan Pesantren-pesantren Ulama-nya, biayanya Dan santri-santrinya Berteman, bekerjasama Dengan organisasi-organisasi Islam NU, Muhammadiyah, Al-Khayrat, Pasliyah Dan semuanya Bareng-bareng untuk Ngamalkan agama, merjuangkan agama Beriteman dengan semua akhbet Akhbet yang di Ancol Itu teman-teman kita Ngamalkan agama, merjuangkan agama Akhbet yang di Kebun Juru Yang di Jakarta Itu teman-teman kita Ngamalkan agama, merjuangkan agama Akhbet yang di Jawa Yang di Sumatera Yang di luar negeri Yang di India Yang di Pakistan Yang di Bangladesh Itu semuanya adalah Teman-teman kita Ngamalkan agama, merjuangkan agama InsyaAllah Kita akan segerikan mahabat Kasih sayang Itu kecintaan Mahabat ini kata para ulama Cinta ini kata para ulama Ada dua Ada dua Ada yang Ada yang Kasih Tau itu asli Asli Seperti cintanya seorang ibu Kepada anaknya itu asli Walaupun anaknya itu hitam Pesek Tidak menarik Pokoknya ya di kudang-kudang Anakku sembanteng gila Itu asli Tapi ada lagi yang Kasih Mahabat cinta yang diusahakan Seperti cintanya Cintanya seorang suami Kepada istrinya Tadinya tidak kenal Hari-hari kumpul Tambah hari Tambah meningkat cintanya Meningkat-meningkat Saking Meningkatnya Akhirnya menjadi orang Yang paling dicintai Bahkan susah Untuk di tasgil 40 hari Ya melihat Allah SWT Maka Kita ini harus mahabat Siapa yang sholat seperti kita Menghadap ikat seperti kita Itu saudara kita Saudara kita Ngamalkan agama Saudara kita Memperjuangkan agama Maka Teman-teman kita di India Itu juga saudara kita Ngamalkan agama Memperjuangkan agama Yang di Pakistan Yang di Bangla Semuanya Saudara kita Ngamalkan agama Memperjuangkan agama Yang di Ancol Yang di Kebun Juru Yang di Jakarta Yang di Jawa Yang di Sumatera Itu semuanya Teman ngamalkan agama Memperjuangkan agama Jangan ada kebencian Jangan ada marah-marah Jangan ada Nyalah-nyalakan Tetapi kita Rangkul semuanya Untuk bareng-bareng Ngamalkan agama Bareng-bareng Menjuangkan agama Coba Sehingga nanti Di dunia Menjadi teman Nanti di surga Jadi teman Di kubur Itu semua pertanyaan Kubur sama Menrobuka Menabi Yuga Madinuka Itulah pertanyaan Kubur Tidak ada di kubur Pertanyaan Kamu Karkun Apa tidak Itu tidak ada Atau Kamu Karkun Merah Atau hijau Tidak ada Kamu Karkun Hitam Atau Karkun Putih Juga tidak ada Maka Kita dalam hati Pokoknya Ninyat Kerjasama Dengan Semua umat Islam Untuk bareng-bareng Ngamalkan agama Bareng-bareng Menjuangkan agama Coba Yang melihat Itulah Tuntutan Daripada Ikram Muslimin Itulah Takazah Daripada Ikram Muslimin Amalan yang Sangat Disukai Oleh Allah Sadaqah Atau Sadaqah Atau Ma'rufin Atau Amar Ma'ruf Atau Merukungkan Orang-orang Dakwah Merukungkan Orang-orang Maka Minat Allah S.W.T. Dikatakan Orangnya itu Kecil Kalau bicara Itu gagap Geroyok Orang Jawa Bila Geroyok Gagap Tetapi Kalau dia Sudah Bicara Kalau dia Sudah Ngomong Orang yang Paling Bertengkar Pun Menjadi Rukun Menjadi Rukun Menyebarkan Kerukunan Menyebarkan Kasih Sani Inilah Tuntutan Daripada Sifat Rahul Muslimin Dan Inilah Yang Dicacitakan Maulana Inilah Yang Dicacitakan Maulana Inilah Yang Dicitakan Maulana Inam Fasan Rahim Allah Juma'in Yaitu Bagaimana Da'wah Menyebarkan Mahabah Kasih Satu Hati Dan Kasih Saya Kecintaan Kedamian Terukunan Dan Inilah Yang Diperintakan Oleh Allah Dan Inilah Yang Dicontohkan Dicontohkan Oleh Baginda Rasulullah Dan Inilah Yang Diajarkan Oleh Syariah Itu Bagaimana Umat Islam Mencintai Semua Umat Islam Tidak Ada Kebencian Tidak Ada Kemarahan Tidak Ada Nyalah-nyalah InsyaAllah Saya Ini Sudah Usaha Baik Kepada Pulang Dan Pulang Tetapi Dia Masih Nyalah-nyalah Marah-marah Terus Sama Saya Itu Bukan Urusan Kita Dia Yang Gerakan Allah Yang Penting Bagaimana Kita Ini Ninyat Nyebarkan Kebaikan Ninyat Nyebarkan Kasih Sayang Ninyat Nyebarkan Mahabah Minimal-minimal Yang kerjasama Yaitu Hati Ninyat Bekerjasama Dengan Semua Umat Islam Dalam Rangka Ngamalkan Agama Merjuangkan Agama InsyaAllah Kemudian Dalam Da'wah Ini Kita Bagaimana Apa Yang Kita Kerjakan Hanya Semata Mata Ikhlas Mencari Ridu Allah Menambah 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 Meluangkan Fikir Fikir Waktu Harta Dan Semua Yang Diberikan Oleh Allah Untuk Kita Untuk Menakwahkan Agama Untuk Memperjuangkan Agama Maka Yang tadinya Istiqomah 3 hari Bagaimana Meningkat Menjadi Tiap Bulan 10 hari Yang tadinya Istiqomah Tiap Tahun 40 hari Ditingkatkan Jadi Tiap Tahun 4 bulan Yang tadinya Kita Tiap Hari Meluangkan Waktu 2,5 jam Untuk Masjid Untuk Agama Maka Kita Niatkan Mulai Hari Ini Diniatkan Menjadi Tiap Hari Meluangkan Waktu 8 jam Untuk Masjid Untuk Agama Ya Melihatkan Allah Sifat Ketiga Ilmu Ma'adhikir Maka Sifat Ilmu Ilmu Ini Bagaimana Menjadikan Kita 24 4 jam Apa Yang Kita Ucapkan Kita Lakukan Itu Betul Sesuai Tuntunan Perintahnya Allah Tuntunan Al-Quran Dan Tuntunan Sunnah-sunnahnya Yang Mulia Baginya Rasulullah Maka Hal ini Tidak Mungkin Kecuali Kita Usaha Atas Ilmu Dengan Menghidupkan Taklim Paddo'i Dengan Duduk Di Majlis-majlis Halakoh Taklim Masa'il Yang Mulia Kan Allah Dan Usaha Ilmu Ini Tidak Mungkin Berjalan Kecuali Ada Ulama Maka Kita Ini Bagaimana Orang Da'wah Ini Tambah Hari Tambah Dekat Dengan Para Ulama Mencintai Mencintai Orang Yang Lebih Tua Menghormati Orang Yang Lebih Tua Mencintai Orang Yang Lebih Muda Memuliakan Para Ulama Ini Bagian Yang Sangat Penting Dalam Adanya Menghormati Yang Lebih Tua Mencintai Yang Lebih Tuga Memuliakan Para Ulama Yang Yakin Allah S.W.T. Maka Bagaimana Pertanam Dalam Hati Semua Ulama Semua Kiai Itu Adalah Orang Orang Tua Rohanik Orang Orang Tua Rohanik Yang Kita Berhajat Kepada Para Ulama Lalu Bagaimana Usaha Atas Para Ulama Ini Usaha Atas Para Ulama Ini Dimulai Dalam Hati Menanamkan Kecintaan Kepada Ulama Menanamkan Kecintaan Kepada Ulama Jadi Tanamkan Dalam Hati Kecintaan Kepada Para Ulama Kepada Para Hati Di Dalam Kitab Padila Amal Itu Ditulis Bagaimana Bagaimana Bahwa Ulama Ulama Itu Juga Bertingkat Dan Bermacam Ada Ulama Yang Begini Yang Begitu Bahkan Ada Ulama Yang Kelihatannya Hati Kalau Mandam Itu Bagaimana Ya Ulihat Allah Untuk Para Ulama Ini Pertama Kali Kita Tanamkan Dalam Hati Cintai Para Ulama Bahwa Di Dalam Hati Ini Ada Ilmu Ilmu Yang Bersumber Daripada Kitab Allah Dan Sunnah Rasulullah Khubhuka Lishay'in Yukmi Wayubukin Innal Muhibba Diman Yuhibbu Muti'am Orang Itu Kalau Sudah Cinta Orang Itu Kalau Sudah Cinta Itu Nanti Akan Taat Kepada Yang Dicintainya Amurru Alar Diari Diari Layla Khois Orang Yang Sangat Cinta Kepada Layla Diceritakan Saking Cintanya Begitu Sampai Di kampung Yang Di Dalam Ada Layla Bukannya Tembok Kampung Itu Diciumi Semuanya Tembok Tembok Rumahnya Itu Diciumi Semuanya Kenapa Kamu Nyumi Tembok Ini Saking Cintanya Kepada Layla Yang Ada Di Dalam Kampung Ya Melihatkan Allah S.T. Maka Maka Kalau Dalam Ada Mahabah Cinta Yang Sungguh Sungguh Kepada Ulama Maka Kita Mereka Melihat Kebaikan Kebaikannya Tidak Lagi Melihat Keburukan Keburukan Yang 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 Kala Allah S.T. Oleh Karena Itu Kita Mesti Banyak Ziarah Kepada Para Ulama Banyak Ziarah Kepada Ulama Minta Nasihat Minta Arahan Membawa Hadiah Dan Semuanya Kita Lakukan Dengan Tulus Mahabah Cinta Dari Lepati Yang Terdalam Jangan Bawa Hadiah Dengan Niat Supaya Bisa Mentaskil Ini Saya Bawa Hadiah Besar Supaya Ulama Tadi Tetaskil Itu Namanya Hadiah Kurang Ikhlas Apalagi Saya Mengatakan Alhamdulillah Pak Giai Fulan Alhamdulillah Pak Ustadz Fulan Sekarang Sudah Dapat Hidayah Karena Sudah Tuhan Tiga Hari Itu Namanya Perkataan Yang Menyakiti Bagaimana Kamu Katakan Baru Dapat Hidayah Setelah Tiga Hari Lalu Minami Selat Selama Ini Apakah Dapat Tadi Padidayah Najib Uduh Tidak Dapat Padidayah Tidak Tidak Doakan Ya Allah Bapak Giai Ani Bapak Giai Fulan Ustadz Fulan Ya Allah Gunakan Untuk Agamamu Gunakan Untuk Usaha Agamamu Karena Beliau Punya Potensi Besar Ya Setiap Ulama Setiap Setiap Alune Pesantren Itu Punya Kenalan Kenalan Punya Kenalan Kenalan Maka Maka Nanti Walaupun Beliau Beliau Belum 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 Keluar Tetapi Membikin Daerah Yang Di Sekitarnya Jadi Mudah Menerima Jamaah Mudah Menerima Jamaah Jamaah Datang Kemudian Pergi Kemujit Mujit Orang Berkanya Ini Dari Mana Ini Ini Dari Tempatnya Bapak Kiai Kulan Kian Kulan Berarti Diterima Jamaah Jadi Jamaah Dimana Diterima Karena Hanya Menyebut Namanya Kiai Kulan Kian Kulan Maka Mula Tidak Mula Tidak Hanya 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 Dengan Semua Kiai Dengan Semua Ulama Dan Itu Nanti Efeknya Luar Biasa Akan Memudahkan Jamaah Jamaah Akan Datang Kemana Saja Karena Umat Ini Akan Selalu Melihat Para Ulama Jamaah Diristri Oleh Ulama Jamaah Didukung Oleh Ulama Oh Ini Jamaah Pak Kiai Fulan Diterima Tetapi Sebaliknya Kalau Kita Ini Jauh Dengan Ulama Maka Jamaah Datang Satu Kampung Ditanya Kamu Dari Mana Kami Dari Jawa Timur Pak Maka Dia Mikir Ini Sudah Sudah Ada Kiai Atau Belum Sudah Ada Kiai Yang Merkemondasi Atau Belum Bertanya Tanya Tetapi Kalau Jamaah Datang Dengan Menyebut Nama Kiai Atau Ulama Nya Gailah Setengah Maka Dimana Mana Jamaah Mudah Diterima Yang Yakin Allah S.W.T. Maka Dulu Diteritakan Maulana Nya Sangat Ingin Satu Kiai Besar Ulama Besar Di Sebuah Pesantren Madrasah Supaya Beliau Ambil Bagian Dalam Musa Tapi Yang Namanya Ulama Kiai Sibuk Mengajar Sibuk Misi Pengajian Sibuk Punya Rutinan Dimana Mana Dan Mentas Setel Ulama Itu Adalah Tidak Pada Tempat Bagaimana Ini Supaya Ambil Bagian Dalam Kerja Dak Wanya Ulama Ulama Di India Maulana Maulana Itu Itu Biasa Nginan Nginang Itu Sireh Jadi Setiap Hari Nginan Kemudian Punya Toko-toko Langganan Penjual Kinang Penjual Sireh Maka Salah Satu Penjual Kinang Penjual Sireh Tokonya Itu Didekati Sama Maulana Maulana Itu Didekati Didekati Dajak Bicara TFT Lati Lalu Ditaskil Dajak Keluar Tiga Hari Akhirnya Mau Mau keluar Tiga Hari Dimana Didekati Keluar Tiga Hari Perbaikan Sholat Perbaikan Dibir Takleh Malam Hari Tahajud Doa Nangis Panjang Panjang Jauh Laha Mencet Orang Kemesjid Selama Tiga Hari Keluar Tokonya Tutup Toko Sirihnya Toko Kinangnya Itu Tutup Maka Ulama Besar Yang Menjadi Langganan Tokonya Hari Pertama Tutup Hari Kedua Tutup Hari Ketiga Tutup Hari Kempat Baru Buka Eh Kamu Itu Kemana Saya Ini Tiga Kali Tiga Hari Berturut Berturut Datang Disini Toko Kamu Tutup Nyusahkan Terima Kamu 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 Ini Kemana Mohon Maaf Pak Kiai Mohon Maaf Jadi Saya Ini Diajak Maulana Lias Keluar Tiga Hari Keluar Bagaimana Keluar Akhirnya Sehingga Nanti Kalau Sudah Baik Kemudian Ada Kecintaan Kita Mencintai Para Ulama Ulama Mencintai Kita Nanti Insyaallah Jamaah Jamaah Berguah Amal Amal Makhomi Nanti Dengan Sendirinya Ada Dukungan Dari Para Ulama Dan Ini Akan Memudahkan Kerja Sehingga Dia Mengatakan Bahkan Separuh Kerja Da'wah Ini Akan Beres Apabila Ulama Sudah Ada Senang Dengan Amal Maka Bagaimana Selalu Dinusyarahkan Bagaimana Di Mahalah Ada Kerja Untuk Para Ulama Di Halakoh Juga Ada Kerja Atas Para Ulama Di Markas Juga Ada Kerja Atas Para Ulama Dan Kita Betul-betul Turus Dari Luku Hati Tergalam Mencintai Para Ulama Insyaallah Bila Ulama Sudah Pada Berdatangan Mereka Itu Di Dalam Diri Mereka Ada Ilmu Bertahun Tahun Jadah Atas Ilmu Sehingga Punya Kefahaman Yang Lebih Tinggi Kepada Agama Maka Bayan Bayan Kemudian Bayan Untuk Markas Bayan Untuk Mas Kuro Dan Lain Lain Itu Sangat Wajar Apabila Yang Menyampaikan Adalah Para Orang Kita Tetap Istiqomah Dalam Musa Ini Tetapi Kita Tempatkan Setiap Orang Pada Tempat Ada Satu Jamaah Ada Satu Jamaah Keluar 40 hari Di Tumboro Ini Maka Tiba-tiba Jeterna Keluar Digabungi Jamaah Yang Jamaah Itu Ada Ulama Besar Ulama Besar Baru Keluar Hari Itu Maka Sama Amir Ulama Itu Hari Itu Datang Hari Langsung Diminta Besok Bayan Lagi Besok Bayan Lagi Karena Mengapa Karena Ulama Besar Pada Diri Ada Ilmu Sudah Kalau Sudah Datang Ulama Ini Maka Kita Tempatkan Para Ulama Pada Tempat Maka Jangan Ada Wah Saya Ini Karkun Lebih Lama Lebih Istiqomah Kenapa Kok Bukan Saya Yang Seseru Bayan Malah Ulama Yang Baru Baru Itu Kenapa Memang Ulama Itu Ada Ilmu Ini Dawah Ini Begitu Banyak Pekerjaan Khususi Usuli Bentur Jamaah Mengandiri Musyawarah Masyawarah Musroh Jamaah Itu Begitu Banyak Maka Itu Semuanya Bagian Amalan Program-program Kita Maka Sedangkan Yang Untuk Yang Kaitannya Dengan Pembicaraan Agama Maka Kita Serahkan Pada Terima Sampai Yang 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 Ini Semuanya Dimulai Sekali Lagi Daripada Menanamkan Kedalam Rubuk Hati Yang Terdalam Mahabah Cinta Tulus Murni Kepada Para Orang Ini Mudal Daripada Semua Kerja Ulama Kurang Lebihnya Demikian Semoga Diterima Diperkir Dan Ini Nanti Akan Kita Lanjutkan Dengan Pembendangan Bagasah Setiap Provinsi Supaya Menyiapkan Muta Al-Fatih Subhanallah Assalamualaikum Warahmatullahi